Terima kasih telah menonton Seperti biasa kita akan masuk ke dalam dulu Kunci ini seperti ini Ini kunci batangan gitu Nggak tahu sih ini ada alamnya atau enggak Nah di bagian dalam Untuk interior dia warna Hitam ya Tapi kayaknya sih ini joknya Nggak tahu sih ori apa enggak Tapi ya nice touch modelnya Bagus dan ada aksen perforated gitu di tengahnya Untuk pengaturan jok dia Ada height adjuster nya disini Recline dan ada sliding Oke yuk langsung kita Masuk aja Dan kita starter ya Speedo nya juga udah optitron Yuk kita tutup Oke sekarang kita sudah berada Di dalam Toyota Corolla Fielder dan Di bagian dalam Seperti biasa kita akan meludah steer Untuk steer ini Simple ya Jadi Ya belum dilapis kulit Jadi ini cuma disarungin doang Untuk pengaturannya Dia bisa tilt Tapi belum teleskopik Dan Nggak ada tombol di kiri kanan ya Cuma ada klakson dan ada Airbag sih Terus di belakang Steer ini ada tuas untuk lampu yang Kayak switch yang Fansa gitu Di sebelah kiri ada tuas untuk wiper Yang sudah ada intermittent wiper belakang Dan untuk speedometer juga simple sekali ya Di sebelah kiri ada tachometer Speedometer dan khas mobil JDM Top speednya 180 km per jam Ada gear indicator dan ada Temperatur mesin serta ada fuel gauge Di sini juga ada layar kecil untuk odometer Sudah 150 ribu kilometer Trip A sama trip B Udah gitu doang Dan kalau diredupin jarumnya baru nyala Maksud bukan diredupin Di ini Di Nyalain lampu senja Dan kalau lagi posisi lampu senja Dia jadi ada settingan ini untuk Brightness panel instrumen Nah ini paling gelap Nah ini paling terang Oke Lanjut ke sebelah kanan sini Ada Ventilasi AC yang Ini bentuknya ngingetin Kayak ventilasi AC-nya si Soluna ya Dulu gue punya Soluna juga Jadi mirip-mirip aja gitu bentuknya Bisa dibuka tutup juga Di sini ada tuas Bukan sorry Apa namanya Tombol Untuk fokulem depan Terus ada Pengaturan spion yang sudah Ada pelipatan elektriknya Ada tempat coin Di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan kecil Sama ada tuas membuka Kap mesin Untuk pedal juga Cukup normal Khas mobil Jepang Dan di sebelah kiri ini ada footrest yang Lumayan 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 gede Di door trim Ini soft touch di atas Di bagian sini juga ada panel Motif porforated Handle di sini Ada window lock Central lock Dan all auto power windows Di bagian bawah ada door professional cup holder Ada speaker Tapi belum ada tweeter ya Gak tau sih disini Disini sih kayak gak ada Speakernya gitu Oke lanjut lagi Disini ada sun visor dengan Vanity mirror dan ada Card holdernya juga ya Terus di tengah ada Baca dua buah gini Ada spion tengah Manual dimming Dan yang sun visor kiri juga ada Vanity mirror plus Slipan kartunya Ada grab handle Untuk seatbelt depan Bisa dinaik turunin Dan headrest juga bisa Di adjust naik turun Nah untuk di dashboard tengah Nah Ini dashboard itu juga mirip-mirip Autist generasi pertama ya Untuk head unit Dia udah diganti ya Pake Payoneer Yang Serinya Gak tau seri berapa ya Pokoknya Head unit double din gini Ada Ventilasi AC Di sebelah kanan kirinya Di bagian bawah ada jam Digital Tombol hazard Terus ada indikator Untuk passenger seatbelt Dan ada mode AC Psikulasi udara Defogger belakang Terus knob tengah Untuk fan speed Temperatur Ada Heaternya juga Dan ada Arah AC yang bisa Di Arahin Ke muka dan Ke kaca depan juga Ada Di freezer depannya Disini ada tempat penyimpanan Yang ini sayangnya udah copot sih Jadi di Lugband gini dulu Dan ada Aspeknya juga Disini juga ada Power outlet Atau Lighter Untuk transmisi Dia Automatic 4 speed ya Ada posisi drive Posisi 2 Dan ada Low gear Dan ada Switch Untuk overdrive nya juga Disini juga ada Shift lock Untuk parkir parallel Dan ada Parking brake Disini Terus di sebelah kirinya Ada Tempat penyimpanan Yang banyak Sekat-sekatnya gini Di tengah Ada armrest Yang ini Juga Ada kulitnya gini Dan ada 2 level ya Ini level yang Atas Dan ini level Yang bawah Jadi lebih dalam Terus untuk di glove box Juga Dia lebih gede Cukup besar Ukurannya Dan ada CD Pumpers Sama di dashboard Sebelah kiri depan Itu ada Airbag Untuk penumpang depan Oke Untuk di bagian depan Kayaknya cukup segit aja ya Sekarang kita lihat ke Interior belakang Yuk Oke Sekarang kita masuk ke Kabin belakang Oke Nah Untuk di kabin belakang ini Lumayan lega Di belakang posisi Setir gue Gue tinggi 170 cm Dan Masih ada Legroom 4 jari Jadi Lumayan lega Di kolong jok depan Juga bisa Kita masukkan kaki Buat selonjoran Di belakang sini Ada seatback pocket Dan yang sebelah kiri Ini agak unik ya Dia tuh ada Kayak semacam Tray gitu ya Karena jok sebelah kiri Itu kalau misalnya kita Angkat tuas ini ya Eh kita Angkat Eh copot Nah disini tuh ada Kayak semacam switch Yang Kalau kita tarik Dia tuh bisa di Nah bisa diratain kayak gini Jadi Bisa dijadikan Kayak Tray piknik gitu ya Dan ada Kayak semacam tatakan Buat naruh gelas Tapi bukan cup holder juga Jadi ini fitur yang cukup unik ya Mobil kayak mobil jomblu gitu sih Jadinya kalau misalnya Kita Herbahin ke depan Ada aspek juga di Belakang Center console sini Dan ada Gundukan yang Gak begitu mengganggu sih Di belakang sini Dan lanjut ke Belakang Di Jok belakang ini Ada 3 buah headrest Yang tengah juga bisa Di adjust Terus di tengah Kalau misalnya Gak ada orang Bisa diturunin Amrestnya Dan ada 2 buah Cup holder juga Seat belt Yang kanan kiri Ada ininya juga Ada 3 titik Dan Yang di tengah Gak posis beltnya Mungkin Nyangkut di bawah Jok ya Di Kabin sini Juga ada lampu kabin Satu buah Ada Grab handle Sama ada gantungan Juga disini Begitu juga yang sebelah kiri Terus untuk Di door trim Dia sama Seperti di depan Soft touch Atas bawah Disini juga soft touch Tadi yang all auto Power windows Dan bisa turun Sampai Habis banget Ada handle Disini Tapi di bawah Cuma ada speaker Yang gak ada cup holder Dan Yaudah Cuma segini doang sih Untuk di bagian interior Sekarang kita lihat Exteriornya Oke Sekarang kita lihat Ke Rode mesin Nah ini dia Untuk mesin Karena yang tipe X Dia Tipe yang paling bawah Dia mesinnya Sama seperti Toyota Yaris Bapau Yaitu mesin 1NZ FE 1500 cc 4 cilinder Dengan tenaga Sekitar 108an Horsepower Dan torsi Sekitar 140an Newton meter Dan tadi ya Transmisinya Fast speed automatic Toll converter Ke roda depan Dan ya Bentuk mesinnya juga Khas Yaris ya Ya Lumayan oke Kita tutup Dan Kita tutup lagi Untuk di bagian depan Dia sekilas Emang mirip Seperti Ternyata Corolla Altis ya Jadi grillnya itu Dia mirip-mirip Dan poster lampunya Juga mirip-mirip Cuma di tengah sini Dia bukan logo Toyota ya Dan untuk lampu juga Lumayan Ya lumayan lah Jadi ada Disini ada lampu senja Ada lampu utama Dan ada lampu Sennya juga Terus di bagian bawah Juga ada Fog lamp Yang Halogen juga Cuma disini ada Tambahan LED DRL gitu ya Lanjut ke samping Ini bukan velg standarnya ya Ini memang Pake velgnya Altis Jadi Aslinya itu Dia Kalau gak salah Velg kaleng Dan Ini dipakaian Velg kaltis Yang Menggunakan Ban Bristun Turanza Yang berukuran Berapa nih 195 50R 16 Di depan Remnya Sudah pake Disbrake Di Bagian sini Juga ada Lampu sen Terus untuk Sepion Tadi gak ada Apa-apa ya Karena tadi Sepionnya udah Disitu Dan ada Handle warna Chrome Di Belakang Remnya Masih Tromol Untuk Lampu belakang Dia mirip-mirip Seperti Mercedes Benz W203 ya Kalau menurut gue Soalnya bentuknya Segitiga gitu Dia Sumbah Halogen Ada Lampu senja Dan lampu rem Lampu sen Dan lampu mundur Di paling bawah Terus Di bagian bagasi Ini juga ada Emblem X Dan Emblem Fielder Di kaca belakang Ada Piper belakang Serta ada Di foger belakang Juga tadi Terus di atas Ada spoiler Dengan Highman stop lamp Ada antena Short pull Dan Kita lihat Bagasinya Nah untuk bagasi Ini udah Dipasangin Audio ya Jadi mungkin Ini gak sebesar Waktu Originalnya Tapi ya Cukup oke Di belakang sini Walaupun udah ada Subwoofer segede gini ya Dia Masih cukup lega Dan disini Ada lampu bagasi Juga Serta Serta Di bagian bawah Lantai bagasi Itu ada Ban serep Dan Toolkit Serta Dongkrak Yang ban serep Ini space saver Oke Kita Tutup lagi Tutup Tutup Pelan-pelan Oke deh Oke Cukup segitu dulu Untuk review Dari Toyota Corolla Fielder Fielder Kali ini Mohon maaf Apabila ada Salah kata-kata Tidak menyampaikan review Dan tadi ya Mobil ini Lagi ada di Beamer House Bursa Mobil Bloknya Nanti untuk Contact personnya Bisa lihat di Description Di bawah aja Oke Terima kasih Baiklah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa